Pasukan Houthi Yaman melancarkan serangan ke Bandara Israel Ben-Gurion di Yaffa di wilayah Tel Aviv. Serangan ini dilancarkan bersamaan dengan kedatangan dari PM Israel, Benyamin Netanyahu. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Yaman, Jenderal Yahya Sarai pada Sabtu, 28 September 2024. Sarai menegaskan bahwa serangan ini adalah balas dendam dan bentuk solidaritas pada Palestina di tengah konflik di Gaza yang meluas hingga Lebanon. Serangan ke Bandara Ben-Gurion dilancarkan dengan rudal balistik Palestine II, hanya sehari setelah Yaffa melancarkan serangan ke Tel Aviv dengan rudal. Houthi juga menegaskan bahwa serangan terhadap Israel tidak akan berhenti sampai Zionis menghentikan serangan ke jalur Gaza. Houthi juga berjanji akan melancarkan perlawanan atas tewasnya Hassan Nasrallah di Beirut. Diketahui, P-Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran terhadap permukiman di pinggiran selatan Beirut. Radio Angkatan Darat Israel menunjukkan bahwa pesawat F-35 melakukan serangan udara dengan menggunakan bom penghancur bunker tempat Hassan Nasrallah berada. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.